Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Universitas Tarmanegara siap membantu pemerintah mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045 berdatang. Hal tersebut disampaikan Direktur Untar Prof. Dr. Insinyur Agustinus Purna Irawan saat menyampaikan kata sambutan pada acara perayaan disnatalis ke-64 Untar di kampus 1 Universitas Tarmanegara, Jalan Datian S. Parman, Jakarta Barat. Prof. Agustinus mengatakan untuk mewujudkan Indonesia emas maka yang dibutuhkan salah satunya adalah sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dan siap bersaing. Oleh karena itu, Untar terus mempersiapkan mahasiswanya agar dapat berkontribusi lebih besar lagi untuk pembangunan nasional. Menurut Prof. Agustinus, mewujudkan Indonesia emas telah disesuai dengan tagline ulang tahun Untar ke-64 yakni Untar untuk Indonesia, Untar untuk Dunia, Untar Selalu Dihati. Tagline tersebut dapat terrealisasi jika ada partisipasi yang kuat dari seluruh sivitas akademika Untar. Di pengunjung sambutannya, Prof. Agustinus menyampaikan terima kasih atas dukungan dari mitra-mitra Untar. Pernyataan terima kasih ini mencerminkan semangat dan komitmen Untar untuk terus memperkuat hubungan dengan para mitra dalam upaya mencapai prestasi yang lebih tinggi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dan Bapak Ibu, tadi sudah sampaikan tagline Untar untuk ulang tahun 64 ini yaitu Untar untuk Indonesia, Untar untuk Dunia, dan Untar Selalu Dihati. Kami mohon semua sivitas akademika ursata negara dan kita semua di sini dapat ikut serta berpartisipasi, berkontribusi untuk mewujukannya. Dan itu tidak mudah, tantangannya besar, tapi saya yakin dengan kebersamaan kita semua kita bisa meraih ini. Kontribusi Untar dalam pendidikan tinggi sangat diharapkan, karena Indonesia membutuhkan esim unggul untuk menyambut Indonesia emas tentunya ya Bapak Ibu. Dan kita menyiapkan anak-anak kita yang sudah S1, S2, S3 profesi di Untar untuk bisa berperan serta berkontribusi secara positif di dalam pembangunan Indonesia. Saya juga menyambut Indonesia emas tahun 2045. Kita juga tahu diberita luar biasa potensi Indonesia untuk menjadi salah satu negara yang ekonomi terbesar di dunia pada saatnya nanti. Nah, oleh karena itu kontribusi kita semua. Yang berikutnya adalah tentu kami juga mohon dukungan Bapak Ibu mitra-mitra untar di sekitar selatan negara, khususnya kepada LLDP, kepada Kodem, kepada Polres, Wolfec, Kelurahan, Kecamatan, Brogol, yang juga menjadi tetangga kami. Semoga keberadaan kami terus dapat didukung, disemangati, ya. Kita bisa berkolaborasi terus, sehingga kita juga bisa mempersimalkan yang terbaik untuk pendidikan tinggi. Kutang Pengurus Yayasan Taruhan Negara Prof. Dr. Aryawan Gunadi SHMH mengapresiasi seluruh sivitas akademika yang telah membesarkan nama untar. Aryawan berharap di usia ke-64 tahun, untar dapat terus membuktikan dirinya sebagai perguruan tinggi yang senantiasa berbakti kepada masyarakat. Tentu usia 64 tahun, kalau di kedosenan, Pak Novi, ini sudah menjelang pensiun, sebetulnya. Tetapi kami mengharapkan bahwa 64 tahun itu sebaliknya, Pak. Bukan mau pensiun, tapi untar berkomitmen, pasti seperti yang tadi Pak Rektor sampaikan, untuk menjadi seseorang yang kembali muda, Pak. Jadi diperpanjang ini. Menjadi sesuatu yang fresh, sehingga untar bisa membaktikan dirinya kepada masyarakat. Yang ketiga, bahwa taruhan negara sudah akan masuk ke arah global, ke internasional. Ini merupakan satu momen, karena dari L2 Dikti dan Dikti sudah mencanangkan program-program internasionalisasi. Tadi juga hadir para perwakilan, mahasiswa dari Helbron dan UN, South Political West University. Kami juga mengajar mereka. Terima kasih banyak untuk semua datang, untuk semua datang, untuk semua datang, untuk semua datang di Taruhan Negara University. Ini menjadi sehat untuk kami, Yuen, dan semua pemerintah di Helbron University. Jadi ini adalah sehat untuk kami dari Taruhan Negara University. Yang keempat adalah pesan kami dari Yayasan Taruhan Negara. 64 tahun Taruhan Negara yang sebesar ini mohon boh dijaga oleh kita semua. Perihat peliharalah kekompakan, solidaritas diantara kita semua, segenap karyawan, dosen, dan unsur semua yang ada di lingkungan untar. Karena kami sekali lagi tidak mentolerir segala tindakan yang berbau premanisme, radikalisme yang ada di untar. Karena kita semua ingin menjaga bahwa untar tetap eksis hingga saat ini dan untuk ke depannya. Perayaan disnatalis ke-64 dihadiri dosen, karyawan, mahasiswa, perwakilan dari Lembaga Lainan Pendidikan Tinggi, atau LL Dikti 3, dan para mitra untar yang terdiri dari TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Perayaan diawali dengan kegiatan gerak jalan sehat yang menumpuh jarak kurang lebih 3 km. Kemudian dilanjutkan senam bersama dan pesa rakyat yang melibatkan UMKM Binaan Untar. Pada perayaan ini, Untar memperkenalkan para mahasiswa asing yang sedang menjalankan program pertukaran mahasiswa. Para mahasiswa asing ini memberikan testimoninya tentang Untar maupun Indonesia. Sebelumnya, Untar juga telah menyelenggarakan kegiatan dalam rangka memberiakan disnatalis ke-64, antaranya Lomba Karawitan Tingkat Nasional untuk Pelajar pada 23 Agustus lalu. Tim LJON Media melaporkan. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 C Fill.